Baik pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara merakit mesin pom ini cara merakit mesin pom ini dari satu set spare part yang kami jual. Satu set spare part yang kami jual yang meliputi ada selang nojol selang nojol itu empat meter panjangnya di ujungnya dipasang swiple untuk ke nojol ini bisa muter kemudian ada swiple press ada juga plow haichi pilihannya ada plow yang merk haichi ada juga yang sehat kemudian ada nojol gun nah ini nojolnya ini buat ngisi ke tanki motornya tanki motor nanti disembunginnya kesini ini nojolnya otomatis jadi ketika ngisi BBM ini akan berintis sendiri gitu karena terdapat sensor di bawahnya kemudian 123 yang keempat ada pompa juga pompa hisap ini pompa-pompa air biasa cuma pemilihannya udah kita cek jadi enggak sembarang pompa bisa digunakan kemudian ada CPU CPU komini nah ini yang paling penting pada CPU komini kita buka kesoran nama dirubah cpu pompa mini ini ada CPU nya ada fungsi-fungsinya gitu nanti ini ke trapo trapo nya juga udah kita sediain dalam satu set gitu ini ke pompa ini ke nojol boot tapi nojol bootnya belum termasuk pada satu set kemudian sensorin sini kemudian ada kipet kabel pin pin display lumayan panjang bisa dipasang kemudian ada soket soket besinya untuk pasang di sini dan yang terakhir ada segmen sepen segmen warna merah ini satu set dua juta lima ratus enam puluh ribu dua juta lima ratus ribu nah sekarang saya akan menyajikan bagaimana cara memasang komponen-komponen mesin komini satu set perpat ini bukan hanya memasang elektrikalnya aja ya tapi kita pasang juga berikut sama instalasi bawahan jadi nanti kita cek sama kalibrasi nya langsung menggunakan BBM apakah betul 1 liter atau tidak cara settingnya lengkap jadi bagi anda pengusaha komini silahkan ditonton sampai habis untuk pengusaha pemila karena akan kita jelaskan dari awal sampai akhir kecuali ke proses pembuatan rangka pemininya untuk instalasi akan kita bahas semuanya nah dia ada paket-paket sambungan ini perlu yang sambungan tidak termasuk satu set yang ini yang dua juta lima ratus enam puluh ini beda lagi jadi kalau anda ingin membeli satu set lengkap sama sambungan tinggal pasang harganya beda lagi gitu ditambah harga sambungan bajal boot sama selang instalasi bawah ada yang warna putih ada juga yang warna hitam tetapi dihitung per meter oke oke sekarang kesambungan ini ada double draft double draft itu ini berguna untuk di tangki penampungan nanti dilas di bagian bawah di tangki kemudian nyambungnya ke sini lebih jelasnya nanti kita langsung praktekkan kemudian ada king level juga ini level buat nyambung selang ini bisa nyambung ke sini bisa kemudian kesini kemudian ada kenny ini kenny untuk ke bagian luar ke selang dari sensor dari sini nyambung ke selang itu gini menggunakan kenny atau menggunakan draft yang tiga perempat ketiga perempat juga bisa nah baik eh sekarang kita mulai ngerakit kita mah satu persatu dari mulai pompa 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 ada beberapa jenis ada beberapa jenis kalau asli bawaan dari toko ini enggak pakai soket jadi ini soket saya buat saya buat nyambungnya kesini disini ada tulisan PUM nah jadi kalau menemukan pompa yang masih pakai stekker ini digunting diganti pakai soket yang ini dipasang ke sini eh hasilnya seperti ini gitu jadi nanti tinggal tinggal pasang sini tinggal pasang pompanya kemudian kalau menemukan kabel yang tiga ini yang kuning jangan dipakai yang kuning jangan dipakai ambil yang selain warna kuning posisinya bebas kiri-kanan tidak kalau misalnya terbalik juga enggak apa-apa enggak ngaruh gitu oke untuk kompas sudah berjalan sampai bisa mengeluarkan BBM Pompanya kita simpan di sebelah sini biar nanti mancingnya gampang gitu di luar kita pasang di luar nah satu set udah berikut trapo nya ya jadi tinggal nyambung-nyambung aja yang pertama kita pasang kipet pasang kipet ini posisi layar masangnya seperti ini nah ini kelihatannya terbalik sekilas tapi setelah dipasang ribok ini akan dilipat jadi seperti ini jadi posisi pasang kipet yang benar posisinya terbalik kipet sudah kemudian sensor nah sensor bujal bujal soketan sensor saya udah pasang soket udah pasang soket asli sensor seperti ini soketnya kecil mentara soket yang ini bentar jadi nggak masuk kita rubah soketnya menggunakan yang sudah tidak ada posisi kabelnya hitam kuning merah gitu ini ke posisi kabel terbalik juga nggak apa-apa cuma tidak akan membaca literan gitu kalau terbalik Oke soketnya kita pasang yang IC udah kemudian kita pasang trapo karena cpu-nya support CT maka trapo nya kita menggunakan CT yang tiga kabel ada 12012 gitu tiga nah nah ini yang AC yang AC kita pasang kesini ada tulisannya 12012 gitu oke kemudian DC nya DC yang 220-0 kita pasang di sini kemudian pompa pompa kita pasang di sini oke sudah selesai eh lanjut kita cek alatnya dulu apakah berfungsi atau tidak ini cara mengeceknya pompa kalau berfungsi atau tidak nanti kita tiup sensornya sekarang kita sambungkan ke listrik Oh tidak nyala ini tidak nyala karena kabelnya belum kita pasang kita pasang dulu kita pasang kabelnya kita pasang kabelnya sini masuk ke sini nah nah sekarang kita cek bagian elektroniknya nah ada nyala ini eh udah berarti baik kita coba sensornya kita tiup kita coba isi 1000 ini posisi arah panah jadi ditiup dari sini nanti akan keluar BBM nah ini berarti udah udah normal nah kemudian eh di luar paket ada yang namanya nozzle boot nozzle boot ini adalah dudukan nozzle atau biasa juga disebut rumah nozzle yang sudah terpasang suite gitu jadi jadi ada suitnya ini bisa otomatis bisa otomatis kalau misalnya nantikan kayak gini nah ini ketekan gitu ketika nozzle diangkat maka suite ini akan mengangkat juga jadi otomatis sama dengan enter jadi nggak usah enter kalau pakai nozzle boot nggak pakai nozzle boot juga nggak masalah gitu kalau misalnya ingin satu paket tambah nozzle boot itu harga nozzle boot di luar harga paket kemudian kemana pasangnya nozzle boot kita sambung kita pasang nozzle bootnya ke bagian sini di pinggir sensor kita pasang nah baik sekarang kita ke instalasi instalasi rangkaiannya instalasi rangkaian instalasi rangkaian eh pertama kita pasang kita pasang sensor nah untuk sensor pemasangannya langsung aja keselang langsung masukkan saja biar gampang gitu tapi untuk amannya pakai seal tip dulu tapi untuk amannya pakai seal tip dulu kita pasang oke langsung pasang oke langsung pasang oke langsung pasang nah seperti ini oke langsung pasang bisa 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 bisaräi tuh missing ini untuk lebih kuatnya nanti dipasang ke Kleman nah nanti pakai Kleman di luarnya cuma ini belinya kekecilan gitu jadi nggak kita ikat aja ya nanti kalau misalnya anda ingin lebih kuat ini pasang Kleman dua perhatikan posisi panah ini jangan sampai kebalik jadi ini jalur masuk bensin kemudian firing dipasang di pompa kita pasang kompannya kunci Inggris Rik Hai itu keluar bensinnya si mojar pasang sini kalau misalnya sudah ada resi ada resi penguriman ini jangan terlalu kencang bisa merusak pompa juga bawahnya juga kita pasang kalau misalnya sudah ada resi penguriman kalau misalnya sudah ada resi penguriman di sini di sini sekarang kita pasang nevelnya kunci buaya pan jangan terlalu kenceng 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini untuk menyaring kotoran pasir perlu menggunakan terima kasih sekarang kita sambung langsung ke sini saja terima kasih kita pasang ke geni selamat menikmati terima kasih 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 sebelum kita tes kita pancing dulu dari sini ini tekan kalau mau mancing terus masukin ke sini bocor bocor ini mau keluar oke kita cek tutup buka aja buka aja oh oke kita cancel dulu tutup ya buka 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 jadi kayak gitu penyambungannya ini tinggal dipasang saja di box meskipun tidak menggunakan rangka juga ini udah bisa melakukan jualan bensin acaran kayak gini ini ini bensin keluar terus terus karena terhitung oleh sensor sudah sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih